Boresta Bangkota dan Jajaran sudah melakukan kegiatan-kegiatan baik berupa kawasan, amanan, dan penyelidikan. Amanan ini diarahkan kepada tempat-tempat atau SPB-SPBU yang menjadi penumpukan antrian panjang. Kemudian untuk pemantauan ini kita atau SPB-SPBU ini sehingga nantinya diharapkan apabila terjadi atau berpotensi terjadi penumpukan bisa segera untuk diantisipasi. Dan yang ketiga adalah melakukan penyelidikan. Ini dalam rangka mengatisipasi terjadinya perilaku nakal dari beberapa oknum yang mencoba untuk melakukan penyelidikan atau menaikan harga tanpa sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Terus kita lakukan, tentunya kita juga perlu memasukkan informasi dari masyarakat. Apabila masyarakat menemukan itu segera silahkan dukungi ke call center kita di 110 atau segera menyampaikan di pos-pos polisi terdekat. Iya. Kalau untuk pengawasan sendiri sudah dilakukan dari kapan? Dari akhir Agustus kemarin. Sudah berjalan? Iya. Kalau di setiap SPBU ada yang jaga? Ada yang pengawasan? Pemantauan, penjagaan, dan penyelidikan. Pemantauan itu dilakukan di semua SPBU. Sehingga kita akan bisa segera mengambil langkah-langkah asisipasi apabila ada potensi terjadinya antrean panjang atau pelangkaan. Terkait dengan penggunaan pelaku bensin eceran, penjual bensin eceran seperti apa pengaturannya? Nantinya kalau terkait dengan hal tersebut kita harus perlu untuk berkoordinasi, untuk komunikasi dengan beberapa stakeholder ya. Sehingga permasalahan sosial ini bisa kita ambil jalan ke bawahnya. Kalau sejauh ini sudah ada laporan terkait dengan kelangkaan BBM penimbunan di Polresta sendiri? Iya. Sampai saat ini masih belum ada. Kita berharap hal itu tidak terjadinya. Semua pihak bisa memahami kondisi saat ini seluruhnya harus bisa memiliki empati. Kita ucapnya sama sehingga tidak jadi halal. Bapak terkait dengan gejolak masyarakat yang akan timbul setelah pasca kenaikan itu seperti apa pengawasannya seperti apa? Ya kita selalu melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait ya. Karena tentunya apa yang terjadi ini harus melalui sebuah perimbangan ya. Nah kita harus bisa memahami jangan mudah terpengaruh oleh berita-berita yang tidak benar. Apa kabar yang menyesatkan atau berita-berita koknya. Yang justru menjadikan situasi tidak lebih baik. Terima kasih.